Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Cak Mujib gimana kabar teman teman semua Semoga sehat selalu dalam hidungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marah bahaya Malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke sekarang ada sebuah requestan Daripada teman teman sekalian di instagram Beza pengucapan lain pemahaman Perbezaan cara pesan minuman di Malaysia So ini daripada channel Sky True Resource TV Jadi langsung saja guys di like, share, komen, dan subscribe Jom kita tengok videonya guys Let's go Oke Berarti disini ada tulisan Halo gengs hari ini aku nak jelaskan Tentang minuman dan pengertian penjelasan Agar orang luar Malaysia Kita faham Sebab baru ini ada kes viral tentang minuman Oke Untuk warga luar yang pertama kali datang ke Malaysia Dan memesan makanan dan minuman Oke Anda perlu tahu perbezaan Malaysia dan negara kalian Takut jadi salah faham Oke 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 ini semua sekedar pengetahuan asas agar tidak ada kekeliruan Oke Oh martopak tu sedap Tonton sampai habis Roti canai Roti canai telur Semoga bermanfaat Semoga menambah ilmu Pastilah Sebab saya pun tak tahu kan Nasi ayam hainan Selamat datang ke Malaysia Dapur berasap Restoran kudu bin Abdul Ada dua jenis perbedaan dan penyebutan Oke Biasanya minuman yang bergula akan disebut Oh Bukan kosong atau zero Oke Abjad selepas N Oke Jadi minuman Minuman yang bergula akan disebut Oh disini guys Oke Oh bagi yang menggunakan susu disebut seperti biasa Oh kalau susu kita minta Oke Oke Minta susu gitu kan Dikasih susu Oke Oke Oh Sebagai contoh ini adalah teh tarik Oke Jadi kalau kita nyebutnya gimana Kalau pakai gula berarti Teh tarik Oh Oke macam mana Wah sedap Ini pula dipanggil teh ais Oke Ini pula dipanggil teh ais Oke Teh tarik pakai es ya Berarti teh itu adalah teh tarik ya disana ya Ayah tak faham juga lah Ini kita orang panggil teh o panas Oke Oke Teh gula panas Oke Oke Faham Faham Teh o ais Kalau bagi ais Kalau bagi ais berarti Oke Oke Kita coba Untuk Menyimak ya Ilmu ini Oke Ini pula teh o ais Ah betul Jadi kalau kesana Kita Nak beli teh o ais Macam itulah Kalau disini kan es teh namanya Kalau teh ais Itu nanti teh tarik ya Oke paham Kopi o Ini korang mesti tahu Kopi o nama dia Oke Kopi o ais Emang enak ya Kopi dikasih ais ya Kayak gak enak ya Rasanya Mesti Saya kurang suka sih Kalau Apa Kopi dikasih ais gitu Teh o ais Dan kopi o ais Oke Faham sekarang Jadi kalau kita ke Malaysia Mau pesen es teh Teh o ais Kayak kan Ah Oke Kopi o Ah Oke Ini kita orang panggil Air sirap Oke Tapi tidak ada gunaan Oh disini Ah Air kenduri Mungkin karena di Jamuan-jamuan itu Juga banyak gitu kan Air-air kayak gini Pas kenduri gitu kan Mantenan Atau lain sebagainya Kalau nak order di kedai Cakap aja sirap ais Kalau nak pesak Nak panas Order Sirap panas Nak letak limau Order sirap limau Oke Ini pengetahuan banget Buat saya guys Aha Oke Kenapa air kenduri Sebab ini air wajib Bila ada acara Atau kenduri Oh macam tu Eh jangan banyak-banyak juga lah Mak minum air sirap ni Diabetes guys Bener Oi Sedap Bila letak susu Nama adalah Berubah Kenapa air bandung Gitu Oke Bila letak susu Nama dah berubah Air bandung Oke Oh Itu yang sedap Memang Ada gak yang Panggil sirap bandung Mungkin ada Saya kurang tahu juga Oke Tapi bukan bandung Indonesia Oke Disini dijelaskan Harap anda terhibur Dan dapat menambah ilmu Dan pemahaman Tentang Malaysia Amin Oke Daripada video ini Kita sudah mendapatkan Ilmu baru guys Jadi kita kalau ke Malaysia Gitu kan Bisa istilahnya Untuk memesan Ya kan Dengan istilahnya Teh oa Kopi oa Atau kopi o Atau teh o Gitu kan Teh ais Beda lagi nanti Sirap lah Sirap ais Sirap limau Oke Saya jadi faham Sikit-sikit pun Kan Alhamdulillah Jadi disini Memang Beza pengucapan Dan lain pemahaman Juga lah Kalau di Indonesia Kalau kita nak pesan Kalau teman-teman Dari Malaysia Mau datang ke Indonesia Ya kan Di Indonesia itu Banyak sekali Istilahnya Makanan-makanan Juga minuman-minumannya Jadi disini teman-teman Kalau mau pesan Istilahnya Teh oa Disini Manggilnya adalah Est Bu Est teh manis Ya kan Est teh tawar Gitu Sedangkan kalau kopi Ya silahkan pesan Bu Pesan kopi Pakai gula Atau istilahnya Gak pakai gula Kopinya Kopi panas Atau kopi dingin Nah gitu Kalau disini guys Dan istilahnya Kalau sirup Sirup pakai susu Gitu kan Ya seperti biasa Istilahnya Kalau kita pesan sirup Ya sirup Gitu kan Sirup pakai susu Bu Pakai lemon Ya kan Bisa juga Tapi ada istilahnya Kedai-kedai Yang memang mempunyai Nama tertentu Daripada Istilahnya Minuman itu sendiri Sedangkan juga Kalau makanan Ya sesuai Istilahnya Kalau makanan Di Solo ini Ada khasnya Yaitu nasi liwat Buat teman-teman Nasi liwat Nasi gudeg Itu wajib teman-teman Coba Ketika pergi ke Solo Ataupun Istilahnya Pergi ke Jogja Ataupun Solo Itu pasti ada Nasi liwat Dan nasi gudeg Dan istilahnya Untuk minuman-minuman Disini Ya seperti biasa Untuk minuman Kebanyakan disini Esteh kampul Nah esteh kampul Ini esteh yang dikasih jeruk Nah itu enak banget guys Itu seger banget Apabila panas-panas Kita minum Seperti itu Jadi buat teman-teman Semua yang mau ke Indonesia Silahkan mampir ke Solo Karena Solo itu Wow keren banget sih Banyak istilahnya Peninggalan-peninggalan Seperti Kerajaan Seperti juga istilahnya Tempat bersejarah Seperti itu juga ada Kalau di Jogja Nanti ada Candi Prambanan Dan teman-teman Apa ya Boleh istilahnya Ketika kesini itu Ketempat-tempat Yang bersejarah Juga bisa Ketempat oleh-oleh Juga istilahnya Banyak di Solo Gitu kan Dan makanan-makanan Khasnya juga Jadi pokoknya Enak banget lah Dan Kalau di Solo itu Serba murah Teman-teman Jadi gak ada yang mahal Kalau saya Selama tinggal di Solo itu Gak ada yang Mahal Kalau di Solo itu Mau makanan nih kan Makanan itu Sangat-sangat murah sekali Kita 10 ribu Ataupun bisa dikatakan Berapa ringgit 3 ringgit Itu kita boleh makan Banyak Di sini Disini juga ada Khasnya itu Wedangan Angkringan Seperti itu Dan Ya itu sangat-sangat Menyenangkan sekali Jadi buat teman-teman semua Yang mau ke Indonesia Silahkan mampir ke Solo Karena disini banyak sekali Istilahnya Makanan Minuman Yang memang sedak-sedak Terima kasih teman-teman semua Yang sudah tengok video ini Terima kasih juga Kepada Admin Sky True Resource TV Yang sudah Istilahnya Sharing kepada kita Tentang Pelafalan Ataupun Pengucapan Istilahnya Ketika kita Mesan Ataupun Memesan Minuman yang ada Di Malaysia Terima kasih Kita tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih